Intro Halo proper semuanya, balik lagi sama kita di segmen live at propertree yang episode kedua Jadi kali ini kita mau menerima tantangan dari bapak produser kita Ya kalau kata dia sih ada sebuah pertanyaannya disini nih, jadi kita saling jawab gitu Duh Kayak di episode sebelumnya, mungkin langsung aja kali ya? Boleh Ya, kenalkan dulu sebelumnya nama gua Sogar Dari Youtube Spesialis Dan gua Giti dari Social Media Spesialis Ya, spesialis banget lah Ini gak spesial-spesial banget Banget spesial-spesial banget Langsung aja pertama dari siapa? Sweet Sweet ya? Sweet Jepang Satu, dua, tiga 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 Oke, dua duluan Ya, pertanyaan pertama Baik Kita mau ya Wih, langsung ya Jika diberi kesempatan mencoba role lain, kamu pengen coba apa? Oh, maksudnya berarti kerjaan disini ya? Ya, kerjaan kayak Lain itu dibanding Di luar sosial media berarti Pengen nyoba jadi graphic design Kenapa tuh graphic design? Pengen gantiin sagap Tolong sagap nih Tolong job gue abisnya apa? Enggak sih, sebenernya kayak Dulu tuh gue interest gitu loh Di graphic design Kayak dari kuliah tuh Zaman kuliah Terus tapi Gue gak punya keahlian disitu Dan Apa namanya Enggak ada kesempatan buat belajar Di gradidak juga gitu Tapi gue interest tuh Cuman interest doang lagi gitu ya? Iya, interest doang Kayak seru nih kalo graphic design gitu Dan graphic design tuh kan kayak dibutuhin banget kan? Iya, dimana-mana tuh kayak Apaan sosmed Iya, di sosmed Apalagi sekarang tuh kayak Konten di sosmed tuh semua Pake graphic design yang bagus gitu Nah, gue pengen tuh Nanti kedepannya Bisa punya kesempatan Untuk belajar Desain grafis Gitu ya? Kalo gue Enggak ditanya gue Oh, itu tanya balik ya? Iya, tanya balik ya? Oh, baik-baik Itu nanti di card aja ya guys? Enggak Nah, kalo misalnya lu gimana? Kalo gue iya Sama sih gue juga pengen Dari dulu emang graphic design Sebenernya basicnya tuh kayak Pas kuliah tuh graphic design Soalnya dulu pernah jadi mentor graphic design itu di kampus Pengen tuh nyobain Eh pengen Sebenernya terjunya tuh dulu pengennya graphic design Kebetulan udah lamarannya Bukan graphic design Coba ah sini kan Karena Sebelum kuliah tuh Suka bikin video-video gitu Teritanya Oh, eh mas yang youtuber itu ya? Beda Konten sih ya Abis ini property Ya baik-baik Jadi abis itu Baru Kita coba Video editor Video Namarnya sih awalnya video content ya? Terus baru Tapi pengen tuh graphic design Maksudnya bisa-bisa dikit lah Jadi Sagap Sorry abis ini kalo disana Belum gak ada kerjaan Jadi gansalin kita ya? Kayaknya lu abis ini gantanya jadi Social Media Specialist Abis ini Social Media Specialist Tukeran Tukeran Next 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 Seperti gue ya? Iya dari lo Oke Apa yang dilakukan saat Lo kesulitan pas lagi kerja? Apa kesulitan ya? Oh Jadi pas kalo misalnya lagi Kerja nih ya Lagi sulit ya Suntuk gitu kan Kayak Aduh kingung Kayak apaan lagi ya Kalo gak Buka Youtube Ya balik lagi Youtube ya Balik lagi kembali lagi Youtube Jadi Cari video-video Entah stand up Entah Belajar Tapi Mungkin kalo belajar Aduh pusing juga Makin pusing Kalo gak Sudah suntuk Gue dateng ke meja-meja Temen-temen disamping Gangguin Kayak Sagap nih Sagap nih Wah gini-giniin Oke Berarti kayak Cari refreshingnya tuh Lu yaudah keliling aja Keliling aja Kalo gak ya keluar Keluar ruangan Kan di ruangan ini dingin nih Dingin banget tuh Asalnya dingin Butuh mungkin otak beku kali ya Jadi keluar dulu Yang hangatin badan Soalnya Jadi Ya gitu lah Itu Kalo sendiri Kalo gue Bisa kalo kayak lagi Ngerasa kesulitan gitu ya Pas kerja Yaudah paling gue ini sih Main Cosmet Karena kan gue emang suka banget Cosmet kan Yaudah gue Scrolling tiktok Scrolling instagram gitu Atau gak Yaudah gue rebahan aja tuh Di Lantai 2 Ini kan kita di lantai 3 nih Yaudah gue ngindarin dulu deh Ini ruangan ini gitu Kutu di kantai 2 Rebahan gitu Tapi biasanya gue kalo misalnya Gue kayak Selalu berusaha maksimalin gitu loh Pokoknya gue sampe jam 5 nih Harus Gue jangan suntuk deh Kalo bisa kayak gitu sih Iya kalo bisa kayak gitu Nah terus kalo udah jam 5 nih Kalo kan jam 4 lah gitu kan Udah gue udah buntu banget nih Udah tuh gue udah rebahan Disini nih di bin bag gitu gitu Atau gak Kayak sogar tadi sih Keliling-keliling Kalian yang lain Emang sih gitu Tapi emang baiknya kayak gitu Sebelum jam 5 Jangan langsung Baru masuk Langsung suntuk Iya Kayak siapa ya Gak tau sih itu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oke Next ya Oke Apakah pekerjaan saat ini Sudah sesuai passion yang lo miliki Nah Seru Sudah 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 Karena Apa ya Ya tadi gue bilang kan Gue emang interested tuh di Social media kan Hmm Jadi ketika gue lulus kuliah tuh Kan gue kuliah IT kan Hmm IT tuh Nah lucunya tuh gue tuh pas ngelamar kerja Dari ratusan lamaran yang gue kirim tuh Kayak Gue tuh ngirim lamaran ke ATR 100 Lamaran kerja gitu Hmm Yang Apa Subjeknya IT tuh Cuman satu lamaran doang Dari 100 tuh Dari 100 Satu sampai dua gitu Hmm Sisa tuh social media semua Social media admin Social media spesialis Social media Apa Pokoknya judul tuh pasti social media gitu Karena emang gue Udah niatin tuh Dari kuliah Dari pas mau lulus kuliah Pokoknya gue Kerja Gue gak bakal mau di IT Gue harus ngambil social media gitu Jadi gue kejar tuh Social media sampe dapet gitu Hmm Jadi tapi kalo misalkan Waktu itu yang keterima IT tuh gimana lu tuh Apakah tetep Ngoding gitu kan Aduh Html Semuanya gitu Gue gak kebanyang sih Untungnya juga gak ada yang manjil gue ya Mungkin Hire dia juga gak kayak Ini enak kayak udah gak ada Harapan lagi nih Udah gak ada harapan gitu Sebenernya tidak usah kita panggil Dan emang Gue akuin ikhtiar gue Buat ngelamar kerja di IT tuh gak ada Jadi kayak Apa ya Formalitas doang tuh Ya formalitas Ya udah hopless gitu ya udah Cuma kali IT ya gitu Udah coba aja dulu gitu Kalo misalnya Gue berharap gak keterima emang Gak keterima tapi Jadi kalo misalnya ditanya Sudah sesuai passion apa belum Udah sih Ya Oke Kalo lu gimana? Udah sesuai passion belum? Kalo sesuai passion sih Tadi Di atur tangan awal ya Sebenernya ini Berbau yang dengan dunia kreatif Ataupun seni entertain gitu kan Kayaknya entertain ya Itu gue seneng emang dari dulu Dari awal Sekolah Waktu SMA itu Buat YouTube-Youtube Cuman gak naik-naik Cuma gitu kan Jadi emang talent aja gitu Kayak suka gitu Pengen Casting saat-sini gitu Iya kayak gitu Emang gak talent Tapi Gak talent juga sih sebenernya Kayak emang suka aja Dunia kayak gini Tapi dibalik layar ya Balik layar Kayak ini depan layar Kayak gini nih Berarti lu orangnya visual banget ya? Suka yang visual-visual gitu? Gue dibanding Yang ngeliat gitu Kayak bacaan doang ya Kayak beli soalnya beli buku nih Bacaan doang gak bisa gue Kayak Matanya kayak Ada yang sponsor nih Gambarnya yang matanya Bakar gitu Kayak gitu ya Nanti ada gambarnya disini Gak bisa gue Jadi lebih suka kayak audio sama visual Berarti Tapi lu pas ngelamar kerja Ini Sampai ngelamar IT juga Apakah kayak Nah Kalo ngelamar kerja gue emang Gak ngelamar IT Jadi gue ngelamarnya graphic design sama Video Intel Content content gitu lah Gitu Oke oke Sebenernya juga kuliah juga Ambil IT juga kan Ya Salah juga Sebenernya jalanin nanya kan Kadang kali jadi hacker bisa jadi kan Jadi buat konten tutorial ngehack ini Jadi dapet ya Mirror gitu Dua-duanya dapet gitu Nah lu kok Tapi kalo misalnya Kan ibaratnya lu basicnya IT nih Misalnya lu mau lanjut lagi pendidikan nih Lu bakal lanjutin si IT nya Atau lu ngambil tulisan baru? Kalo untuk itu sih Tergantung ya Tergantung ya Masih dipikirkan Itu antara ngelanjut atau enggak Tapi kalo misalkan Prefer sih masih 60-40 sih Lanjut IT atau enggaknya Seandainya Ada kampus yang menerima bidang kayak UMN gitu ya Kayak Perfilman gitu-gitu Kayak Oke lah tuh boleh itu Tapi dari ulang kan gitu Iya beneran Nggak lanjut sampe S2 gitu Oke 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 Next git Tanya tadi gue ya Kenapa lu bisa milih property sebagai tempat kejadian lu? Kenapa bisa memilih property sebagai tempat kejadian? Nah Jadi waktu lulus kuliah kan Sebenernya dulu waktu kuliah Property pernah masuk ya Ke kampus kita kan Ya udah sempat Perbinar gitu ya Perbinar Terus apaan nih property kayak gitu Apa jualan property Soalnya namanya property gitu kan Gue juga bingung sih Jualan property Tapi kok Kita semester 2 ya? Iya kita kan IT ya Terus dia jual property Apa nyambungnya gitu kan Webminar Terus setelah itu Berjalan ternyata Dia berbasis Apa Mendanai sebuah Developer Jadi kayak Udah kita ngedanain Cari property tuh Nah oke Lupa nih Sampai lulus kuliah Lupa ya Karena property Tiba-tiba ada Alumni Ikatan alumni gitu Di grup Di lowongan Buka lowongan nih Udah lah Daripada kita di rumah doang Stay gitu kan Tiduran Masa covid Stay lah Tiduran gak enak ya Leban keluarga jadinya Kan kayak gitu Aman lah Aman Sebelumnya tuh gue udah Dari hari yang bersamaan Diterima juga tuh Di Kompas Terus gue bingung tuh Aduh property apa Kompas Nah itu kan gue juga Interview juga tuh property ya Dua-duanya Terus gue di test di Kompas Diterima Terus di property juga Buat Hari Senennya tuh Perkenalan gitu kan Kayak perkenalan Bingung gue Searching Searching Kalau Kompas gini doang Masih Anter gini Property Didepok Terus kayak gini Wah ini ini Prospeknya Coba dulu lah kita property kan Pas dicoba masuk Ya udah seru Ternyata Lebih Dapet lah family nya disini Kayak seru gitu Gak Kayak Kalau di kantor-kantor lain kan Satu orang sama Antar orang tuh Apa Kesenggol diket Ya kesenggol diket Langsung kayak Wah Serang Serangan gaib gitu kan Serem Terus ini Alhamdulillah ya Keluarganya dapet disini Ini juga ini kan Apa Kanter pertama berarti ya Iya Kanter pertama yang resmi Kayak Kanternya beneran itu Beneran Gak freelance Berawal dari Magang juga kan Iya Berawal tadinya intern disini Intern Gitu Itu guys Jadi tetap semangat Buat para-para Pencari kerja Betul Kalau ada property Buka ruangan Bisa cek di IG nya Instagram nya property Iya Tolling in nya Kalau lu sendiri gimam gimam Kenapa milih Pertanyaan gue apa Lu lu sekarang Jawab Lu belum nanya balik ke gue Iya Itu gimana loh kalau lu Kenapa milih property Bagi tempat kerjaan lu Kalau gua Ini kan property tuh Kantor ketiga gue ya Tempat kerja ketiga Jadi Gua tuh awalnya milih property Karena Gua udah resign tuh Udah di kantor gua yang lama Terus Gua dapet nih info Ceritanya Jadi gua abis resign tuh Gua lamar-lamar lagi kan Lamar-lamar Tapi gak sebanyak Nautopas pulang kali gua kerja Gua lamar Sampai seratus gitu Iya gak sampai seratus Gua lamar Udah lah Semaunya gua gitu Gua lamar Sampai gua dapet info nih Dari teman kuliah gua kan Lagi bukan nih property loongan Pas banget Subjeknya tuh Social media kan Social media spesialis Betul Terus gua kayak Ya udah gua coba lah lamar Kebetulan tuh gua emang udah sering ngeliat property Pertama gara-gara property pernah datang ke kampus kan Ke kampus misi seminar Terus kedua Gua tuh kalo berangkat kuliah Selalu melewatin Ah penting nih Karena gua anak depok parah nih Ah depok abis Jadi gua kalo Naik grab tuh Mau ke apa Ke UI kan Gua ngeliat Oh nih property gitu Ini tuh pernah dateng nih ke kampus gua gitu Gua tau lah kantornya gitu Tapi gua gak tau nih Kerjanya ngapain gitu Terus Sampai akhirnya pas gua dapet Apa namanya Tawaran dari teman gua itu Gua ngamar Gua tuh ngamar di hari terakhir Penutupan Dan itu tuh gua kayak ngamar tuh Ngamar nggak Ngamar nggak Bingung gitu ya Iya bingung gitu Udah gitu gua Kebetulan tuh udah pindah rumah juga Jadi udah jauh Waktu kan gua ngelawatin sini gara-gara Ya tuh pleset nyampe kan Iya lah Kamu nyampe rumah gua Sekarang kan rumah gua udah jauh tuh Gua mikir Udah jauh juga sih Cuman Ya Tapi masih lebih better ini Daripada gua ngamar lagi Jakarta Lalu lagi Terus Yaudah gua ngamar Gua juga gak expect bakal keterima sih Maksudnya gak expect bakal Dipanggil lah gitu Tadi gua hari terakhir Bisa kan kalau hari terakhir tuh Perusahaan tuh udah punya Udah ada kandidat lain lah ya Iya ada kandidat yang Sebelumnya mungkin dia udah interview Segala macem gitu Ya gua itiar aja Ngamar gua kirim portofolio gitu kan Terus eh gak taunya Tiba-tiba dipanggil nih gitu Dipanggil gua interview Eh gua beres minggu sama dia Iya Jadi gua di luar yang masuk baru dia Betul Intern Iya Udah tadi mungkin temen-temen belum pada tau Kalau kita satu kampus kali ya Iya Satu kampus satu kelas Satu jurusan Satu divisi juga disini satu departemen Sama Tuh Jadi Sama semua Jadi Satu kelas Satu Satu jurusan Satu kampus Satu kampus Satu kampus sama ya Terus Satu kantor Satu departemen juga Satu divisi Satu lantai Satu ruangan Iya Itu Oke next ya Tadi siapa terakhir Lu dong Eh Lu masih Berarti gua Hal apa yang paling menyenangkan kerja di property Hal apa yang menyenangkan kerja di property Ya itu tadi tuh Keluarganya Gitu guys Sebenarnya Banyak juga sih Kayak Disini tuh belajar masih diterima Jadi masih belajar Selagi kan ini Bidang baru banget nih gua nih Itu spesialis tuh Kayak Apa nih Analitik baca Analitik sana sini Grafik tuh Wah Itung-itungan segala macem Analisi Terus Search juga Search SEO Gitu-gitu Kan gua kagak paham tuh Apalagi kan tau sendiri Kagak bisa baca Tulisan doang tuh Pusing Harus disini Harus tetep dijalani Tapi gua Dengan cara gua sendiri Nyarinya Dengan Senyaman lu lah ya Gimana caranya lu bisa Betul Ini nyaman Senyaman gua Belajar Terus Disini juga Seru-seru orangnya Ya kayaknya Vibe-nya orang-orang kantor CBD lah gitu Kita beli makan Turun Tap kartu Gak tap kartu Masuk Tap kartu Buka pintu Cari makan Kalau disona bedanya Mungkin Di mall-mall itu Kayak makanan gitu Kalau disini ada Warsun Kita juga bisa Kalau menjari kaki Kamu langsung Sona sih Paling pelang-pelang Gak Konde aja sih Betisnya Kayak gitu Terus disini juga Seru-seru lah Kalau gak harganya Dapet gitu Itu Kalau sendiri Apa yang buat seneng Yang bikin gua seneng Iya Pertama tuh ya Gua Ngerasa kayak Ibaratnya ikut Andil Untuk Membangun Membangun Soalnya Kalau gua di kantor yang sebelum-sebelumnya Ibaratnya tuh Dia udah punya struktur yang Udah Matang gitu semua Dan gua tuh Udah tinggal ngikutin Apa suruhannya Jadi gua Bisa berekspresi Tapi gak Seliar itu Misalnya gak sebebas itu Kalau disini tuh Dan beda jabatan juga Kalau waktu itu kan Gua sebelumnya kan Kayak social media admin Terus kalau disini kan Gua social media spesialis Dan itu tuh gua berkelantok Bikin kontennya Yang mana tuh gua suka Gitu kan Kayak gua kan orangnya Dencok Kayak gua tuh orangnya Konten banget nih Konten banget gitu Jadi emang gua tuh hobi tuh Bikin konten Apalagi kayak sekarang Instagram, TikTok Itu kan bener-bener hype banget kan Sekarang Dan gua merhatiin tuh Dan gua ngikutin Perkembangannya hari ini Yang lagi hype apa ya Terus kemarin tuh Orang pernah bikin ini Bikin ini gitu Dan gua suka ngikutin itu Dan itulah yang gua aplikasikan disini Dan Sebenernya bikin gua seneng disini Ya kerjaan gua gitu kan Kerjaan gua itu pertama Terus yang kedua Lingkungannya lah gitu Lingkungannya tuh gua gak bisa bohong Kalau Ya walaupun gua disini banyak temen-temen Dari kampus gua gitu ya Yang awal magang Terus ada kita jadi kerja bareng disini Gak menutupi Kita jadi kayak Kayak makan gitu ya gak sih Malah kayak Ya dulu tuh kita Temenan main segala macem gitu kan Kerjaan tugas gitu Ya sekarang kita Main tetep tetep kerja gitu Tetep ya Bukan berarti kayak Ada porsinya masing-masing gak ya Ada porsinya masing-masing Bukan berarti jadi kayak Ah gua gak enak kan nih Soalnya dia temen gua gitu Enggak kita tetep ya Ya kerja gitu kan Udah kerja tetep profesional gitu Tapi gak menghilangkan Pertemanan itu Pertemanan itu Gitu Iya sih BS harus seimbang Tuh Lagi Gak ada Udah Ke next Akhir Bagaimana keseruan Bekerja sama dengan gua di property Ayo beneran ya Pak Gua Iya Apalagi kan kita kan Satu divisi ya Iya iya Terus cross juga sekarang nih Itu gimana tuh kerja sama Sebenarnya gua Kan kenal Sogar itu Dari semester 1 Nah gua ceritain dulu nih sejarahnya nih Kita masuk kuliah itu 2018 Iya 2018 Di Boleh gak sih disebutin merk kampusnya Ya itu lah iya kampus itu di depok di depok ada satu itu kelihatan dari seluruh depok kelihatan satu kampus terus gue tuh awalnya deket sama temennya si sogar dan temennya si sogar ini ngenalin gue lah sama sogar sama temen-temen yang lain gitu gue jadi keti dari semester 1 gitu kan semester 1 tuh deket semester 2 deket semester 3 sekelas karena kan semester 3 tuh udah penjurusan semester 3 sekelas semester 4 sekelas yaudah gue tuh pas kenal mas ogar ya gimana sih kayak temen biasa terus temen sekelas ya udah kita ngobrolin project ngobrolin tugas gitu kan nah begitu masuk kantor beda sih emang maksudnya ya masa-masa kuliah kan udah lewat juga nih gitu dan disini kita kerja jadi beda lagi obrolan tuh udah beda obrolan tuh pasti kayak ini gimana ya kita bikin strategi bikin konten kan waktu tuh malah gue sama sogar tuh sempet kalau sekarang kan udah kayak di spesialisin banget ya misalnya udah di youtube gitu gue di instagram di medsosnya gitu kan di tiktok gitu nah kalau dulu tuh kita malah syuting bareng pas awal-awal tuh masih belum masih belum banyak lah orang-orang disini iya masih kayak yang ngerekam ini belum ada orang di belakang kamera ini belum ada jadi dulu tuh sogar bagian ngerekam gue bagian talentnya terus kita apa namanya naik motor tuh dari pagi sampai sore ke proyek-proyek jadi kan property ini juga punya sister company gitu kan sister company yang bagian developer rumah nah itu tuh kita ke proyek-proyekin rumah gitu dan itu menurut gue apa ya wah nih ternyata kerja sama sogar begini nih gitu beda dulu kan ibaratnya dulu tuh sebenarnya di kampus kita juga kerja juga kerjain tugas tugas gitu cuman beda gitu loh mindsetnya gitu kalau di kampus tuh udah nih kita ngobrol sekedar buat menyelesaikan tugas itu dan buat diri sendiri ya dan buat diri sendiri buat nilai gitu buat kelulusan kita tapi kalau disitu kita bareng-bareng ngobrolin tentang perusahaan gitu kan kita punya satu visi yang sama gitu ya menurut gue enak-enak aja sih so far so good nah kalau ini sogar so good sogar so good kalau lu gimana agar ya kalau gue sih keseruannya emang ya ada yang menurut dulu kan awalnya tuh kayak gitu tuh jalan sama cuman ya kalau disini kan sudah beda divisi ya apalagi sekarang nih kayak kita tuh ada di fokus lagi satu lagi media tiktok namanya tuh kan ini lagi gencar-gencar nih bisa juga dipolo tuh tiktok kita betul property sama roski tuh lagi gencarnya tuh kita enggak apa lagi sekarang collab terus kan gue talent sekarang gantian nih sekarang gantian bener dulu gua yang bikin konten rekam belum talent sekarang yang bikin konten belum rekam gue talent kayak gitu ke tiktok dan disitu gue jadi berasa juga sih kayak oh ternyata emang emang harus collab ya gitu kalau dulu tuh awalnya gue mikirnya kayak gue talent nih gitu sogar bagian sama ngerasa tuh kayak sogar nih yang butuh gue gitu kan gue apa namanya gue nggak bisa nih shooting hari ini segala macem gitu karena dulu beda kontennya kan kalau dulu kan konten di youtube ya bener-bener yang udah pake lightning pakai kamera bener-bener proper banget lah gitu kalau tiktok kan udah langsung turun ke hp gitu kan langsung apa namang langsung rekam gitu sekali rekam bisa dapet beberapa video gitu kalau itu tuh banyak banget kan perjalanan tuh kayak lu bikin script dulu terus gue nanti salah tag kalau ngomong ngapalin scriptnya tuh kalau tahu itu scriptnya gitu waktu ada berapa sebenar lembar apa kalau nggak salah terus kayak gue kayak oh my god ini panjang banget gitu nah tapi pas gue sekarang ngerasain gimana rasanya gue ngundang sogar tuh jadi telem gitu kan oh ternyata berarti kayak gini nih emang kita tuh saling harus saling bantu gitu makanya gue sekarang kayak berusaha untuk logo nih udah gue dibutuhin dimana udah gue ikut deh kesitu gitu gue ikutin dimana gue ikut gitu jadi kayak apa ya dan untungnya tuh walaupun kita temen gitu ya enggak apa sih enggak selek gitu loh oh kesel banget nih gitu kan begini 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 ya udah akhirnya apa berjalan dengan sendiri aja gitu kita mengerti sendiri lah gitu kursinya masing-masing gitu gitu ya seru-seru aja ya semuanya kerja sama kita hey join sama kita disini kalau lagi buka kalau enggak ya sabar gitu ya sabar ya udah gitu doang gitu cuma ada 6 ya tanyaannya 6 pertanyaan dibagi 2 di 6 private property guys oke thank you banget semuanya buat udah nonton dan jangan lupa like comment share and subscribe nih video di sini sama subscribe di channel itunya property jadi biar kita semakin semangat nih buat kontennya dan ini tuh nggak berhenti sampai disini aja karena pasti akan ada karyawan-karyawan lainnya ya perspektif yang beda-beda gitu ntar pertanyaannya juga coba di update mungkin ya profesora kalau enggak muka gue sendiri ntar iya gitu ya itu guys oke oke jangan lupa guys see you next video dadah thank you selamat menikmati